Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya ilham hari Selamat datang di channel Bromantiseries Gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Giangkun atau Martell Universe Season 8 episode 39 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas Cuy Cerita berlanjut Di kota Ibris unik Tepatnya di malam hari Tampak penuh dengan ketegangan Langit yang gelap dihiasi dengan cahaya-cahaya Misterius yang meluncur dari kejauhan Mengundang rasa ingin tahu dan Kekaguman dari mereka yang berada Di bawahnya, di antara keduanya Satu sinar cahaya berhenti di udara Dan dari sinar tersebut muncul Martin, dengan aura yang mengerikan Dan penuh dengan niat membunuh Dia berdiri dengan penuh bercahaya diri Menghadapi seorang lelaki tua berjubah Abu-abu yang sebelumnya menyerang Lindong Dengan kekuatan yang sangat besar Pertarungan di langit dimulai dengan ketegangan Yang luar biasa Martin, dengan tangan yang dilengkupi oleh Api hitam keunguan Dengan tenang meraih puncak gunung kekuatan niwan Yang diluncurkan oleh lelaki tua berjubah Abu-abu itu Madawar! Sebuah ledangan besar menggembarkan udara Saat ruang di sekeliling puncak gunung Kekuatan niwan melengkung dan terdistorsi Dengan satu gerakan tangan Martin menghancurkan serangan tersebut Menjadi serpian-serpian kecil Di bawah langit yang penuh kekacauan Penduduk kota Iblis unik menyaksikan peristiwa ini Dengan tertekun, tidak ada yang dapat membayangkan Kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Martin Bahkan, gerbang yuan yang dikenal kuat pun tampaknya Tidak dapat menandingi kekuatannya Dalam beberapa saat Kekuatan Martin yang begitu dominan Membuat mereka merasa kecil dan tak berdaya Yang xiu 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 yi Yang menyaksikan pertempuran ini dari kejauhan Saling berpandangan Mereka terkejut oleh keanehan dan kekuatan luar biasa Yang ditunjukkan oleh Martin Sikapnya yang penuh penghinaan terhadap lawan-lawannya Semakin memperjelas betapa kuatnya dia Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik Tetapi juga sikap mental yang sangat menakutkan Lagi tua berjubah Abu-abu Yang sekarang sangat marah Berteriak dengan nada penuh kebencian Kamu cari mati, karena kamu bersama dengan pecah itu, aku akan menangkapmu bersamanya Namun, suara kemarahan itu hanyalah angin lalu bagi Martin Dengan senyuman penuh penghinaan, dia menjawab dengan dingin Dengan orang-orang seperti dirimu, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika lelaki tua berjubah bahwa itu meluncurkan serangan berikutnya Dengan kekuatan riwan yang malir deras, Martin tidak bergerak dari posisinya Dia mengangkat tangan, dan energi hitam keungguan berkumpul di telapak tangannya Dalam sekejap mata, ruang di sekitar lelaki tua berjubah abu-abu mulai melengkung dan terdistorsi Menunjukkan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Martin Puncak gunung kekuatan riwan hancur dalam sekejap menunjukkan kekuatan Martin yang tiada banding Sementara itu, Shoyan, sahabat setia lindong, mengamati dengan senyuman di wajahnya Aura tirani dan kejam yang memancar dari Martin adalah tanda bahwa dia benar-benar serius dalam pertempuran ini Shoyan merasa bahwa kekuatan Martin berada di level yang sangat tinggi Setara dengan tahap, ranah kehidupan yang mendalam tingkat sempurna Ini adalah tingkat kekuatan yang sangat langka dan mengesankan Ma'umus Di tengah kekacauan, suara meresis dari benturan antara api hitam keungguan Dan kekuatan yuan yang tak terbatas terdengar jelas Pria tua berjubah abu-abu itu Yang sebelumnya tampak sangat percaya diri Kini berada dalam posisi yang sangat menyedihkan Api hitam keungguan Martin telah menembus pertahanan energi yuan Dan mengenai tubuh pria tua itu Kulitnya berubah menjadi merah dan dia tampak menderita luka serius Dengkingzu dan pemimpin kelompok istana kemurnian tertinggi 9 surga Yang sedang menyaksikan dari sebuah pavilion Merasa sangat terkejut Mereka mengamati kekuatan Martin yang luar biasa Dan bertanya-tanya tentang asal-usulnya Lantas, suruh menjelaskan Bahwa Martin adalah kakak laki-laki Lindong Dan bahwa dia dikenal dengan sifat galaknya Ini mengejutkan lingkingzu dan wanita cantik itu Karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong memiliki saudara yang begitu kuat Sementara itu Kilei, Sidong, dan yang lainnya dari gerbang yuan Yang sebelumnya bertarung dengan Lindong Melesat mundur dalam kekaguman Mereka merasa tertekan oleh kekuatan Martin yang sangat besar Si Dong yang sebelumnya menunjukkan sikap penuh keangkuhan Kini terlihat marah dan bingung Dia tahu bahwa melawan Martin adalah resiko besar Yang mungkin tidak dapat mereka tangani Dengan penuh ketegangan Si Dong memberi perintah Kalian semua Maju dan serang bersama Namun, Martin tidak menunjukkan rasa takut Dengan tawa acuh-ta'acuh Dia menantang mereka dengan kata-kata yang penuh ancaman Bagus Biarkan aku melihat seberapa mampu kalian hari ini Di dekatnya Setelah melihat adekan ini Kilei, Chen Zen, dan dua orang lainnya melongo Sebelum melihat Martin lagi Mereka jelas tidak tahu mengapa dia akan membantu mereka Dengan perasaan ragu Kilei mencoba bertanya Siapa dia? Perasaan ragu juga dialami oleh Chen Zen ketika ia menjawab Sepertinya Dia teman Lindong Chen Zen mengaku telah melihat Martin sebelumnya Namun, kekuatan Martin saat itu jelas jauh dari seberapa menakutkannya sekarang Setelah mendengar kata-katanya Kilei dan dua lainnya terkejut Mereka jelas tidak pernah membayangkan Bahwa Lindong benar-benar tahu ahli yang begitu kuat Pada saat ini Di langit Martin menatap Kilei dan tiga lainnya sebelum perlahan berjalan ke depan Mengikuti jejaknya Api hitam keungguan tiba-tiba menyapu dari belakang tubuhnya Jika dilihat dari kejauhan Sepertinya dewa iblis sedang turun Saat api hitam keungguan menutupi langit dengan fluktuasinya Senyum dingin belahan muncul di wajah tampan Martin Setelah mengucapkan kata-kata itu Aura tirani yang tidak bisa disembunyikan menyelimuti udara Sidong Dengan wajah yang dipenuhi amarah Menatap tajam ke arah Martin Sekor iblis dengan wujud manusia yang kini sedang melayang di hadapan mereka Dengan nada dingin Sidong berkata Apakah kau tidak takut tersedak oleh kata-katamu sendiri yang penuh kebohongan Bocah sialan Martin Tanpa mempedulikan ancaman itu hanya tersenyum sinis Menggelengkan kepalanya dengan santai lalu menjawab Tersedak Kamu sungguh berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri Bahkan seorang anak kecil di desa pun bisa melihat betapa lemahnya kalian Senyum yang licik itu membuat amarah Sidong semakin memuncak Dengan penuh amarah Sidong berkata Baiklah Aku ingin melihat sendiri seberapa hebat kemampuanmu Jangan berpikir bahwa kami akan memberimu kesempatan untuk berduel satu lawan satu Kami akan menghancurkanmu dengan kekuatan penuh Sidong kemudian melayangkan pandangan memerintah kepada lima rekannya Yang semuanya adalah aliran kehidupan mendalam tingkat lanjut Begitu perintah diberikan Kekuatan Iwan yang sangat kuat mulai berkumpul Enam aliran kekuatan Iwan menyatu dengan cepat Menyelimutu langit dengan cahaya yang mencolok Kenam pria itu kemudian meluncurkan serangan dasyat mereka Yang membentuk gelombang kekuatan yang saat besar dan mengerikan Yang mengancam untuk menghapus Martin dari keberadaannya Namun Martin kecilannya melambengkan langan bajunya dengan santai Api hitam keunguan yang menakutkan segera menyebar dari tubuhnya Membentuk penghalang yang berapi-api di sekelilingnya Aliran kekuatan Iwan yang ganas itu menghantam penghalang Tetapi alih-alih menembusnya Kekuatan itu seakan-akan menghilang tanpa jejak Lenyap seperti salju yang mencair di tengah panasnya api yang membarah Sidong dan lima rekannya tidak percaya pada apa yang mereka lihat Serangan gabungan mereka Yang seharusnya cukup kuat untuk mengguncang Bahkan aliranah kehidupan mendalam yang sempurna Ternyata tidak bisa menggerakkan Martin sama sekali Dengan perasaan terkejut Sidong bertanya Siapa sebenarnya bucah ini? Di kejauhan Dua sosok yang juga menyaksikan pertempuran ini Gilei dan Chen Zhen Tambak terkejut Gilei seorang ahli terkemuka di wilayah itu berkata dengan serius Ini kekuatan yang luar biasa Bahkan beberapa ahli terbaik dari gerbang Yuan mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu Chen Zhen mengangguk setuju Lalu merespon mereka dengan menjawab Memang Tapi ini juga berarti bahwa musuh kita sangat kuat Martin ini jelas bukan lawan yang mudah untuk dihadapi Sementara itu Martin tampaknya tidak puas dengan hasil serangan pertama Dia menatap ke enam lawannya dengan pandangan mengecek Sambil berkata dengan acuh-ta'acuh Jika hanya ini yang bisa kalian lakukan Sebaiknya kalian bersiap untuk lenyap dari muka bumi ini Sidong yang tidak bisa menerima penghinaan ini Segera memberikan perintah baru Jangan terlalu sombong Arei Yuan meliputi surga Teriaknya Lima rekannya langsung bergerak Melakukan gerakan kaki yang kompleks dan dalam Kekuatan Yuan mereka menyatu kembali Kali ini membentuk pilar cahaya yang sangat besar Pilar ini melesat ke langit Dan dengan cepat berubah menjadi susunan cahaya yang sangat kuat Menyelimuti ke enam pria itu di dalamnya Di dalam are Kekuatan Yuan yang luar biasa mulai berkumpul di tubuh Sidong Menggandakan kekuatannya berkali-kali lipat Dalam proses ini Aura lima rekannya melemah Menunjukkan bahwa mereka telah memberikan kekuatan Yuan mereka kepada Sidong untuk sementara Dengan penuh keseriusan Kali bergumam dan berkata Itu adalah are Yuan menutupi surga dari gerbang Yuan Arei ini memungkinkan seseorang Untuk menerima kekuatan Yuan orang lain Dan untuk sementara waktu meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakjubkan Meskipun orang yang menerima kekuatan Yuan akan menderita luka parah setelahnya Kekuatan sementara ini bisa menjadi sangat luar biasa Mendengar hal ini Jenzen pun memperhatikan dengan serius dan berkata Namun, teman kita Martin ini juga bukan orang sembarangan Meski begitu, enam orang tua ini mungkin akan kesulitan mengalahkannya Meskipun mereka menggunakan teknik terkuat mereka Dengan kekuatan Yuan yang melonjak dalam tubuhnya Sidong ini memiliki aura yang sangat menakutkan Dengan tatapan penuh kebencian Dia menciptakan sebuah sekel cahaya raksasa yang bersinar terang di langit Berupa sekel penakluk surga Namun, sekali lagi Martin hanya tersenyum kecil dan berkata Ini cukup menarik Tapi hanya itu Dengan gerakan tangannya Api hitam keungguannya berubah menjadi sepasang sayap kelelawar raksasa Sayap itu mengepak dengan kuat Merobek ruang di sekitarnya Dan dengan mudah menghancurkan sekel cahaya raksasa itu Suara ledakan yang sangat keras terdengar Ketika sekel itu hancur menjadi ribuan becahan Sidong dan lima lainnya memuntahkan darah Wajah mereka bucat pasih Rasa takut mulai merayap di hati mereka Saat mereka menyadari bahwa mereka telah kalah total Martin yang sekarang tampak sangat marah Melancarkan serangan terakhirnya Sayap kelelawar raksasa itu kembali mengepak Kali ini dengan kecepatan yang luar biasa Menembus ruang dan mendekati ke enam pria itu dengan kekuatan yang mengerikan Sidong yang menyadari bahwa mereka tidak punya waktu lagi berteriak panik Mundur cepat mundur Namun mereka menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah terkunci Mencegah mereka melarikan diri Mereka hanya bisa menatap dengan putus asa ketika sayap kelelawar yang menyala Itu menghantar mereka dengan kekuatan penuh Saat semuanya tampak berakhir bagi ke enam pria itu Ruang di depan mereka tiba-tiba terdistorsi Sebuah tangan ramping dan adil muncul dari dalamnya Dengan santai mencegah sayap kelelawar Martin Kekuatannya sangat besar sehingga berhasil memaksa mundur serangan Martin Martin segera menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa Dengan ekspresi muram Dia menatap ruang yang terdistorsi itu Lalu berteriak dan bertanya Siapa di sana? Dari dalam ruang yang terdistorsi Terdahar tawa acuh-ta'acuh He he Sejak kapan wilayah suan timur menjadi wilayah Martin setan surgawi? Kau terlalu meremehkan kekuatan gerbang yuan Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu melihat dengan kagum Ketika seorang pria perlahan keluar dari dalam ruang yang terdistorsi Begitu dia muncul Langit dan bumi seakan menjadi gelap Dan kekuatan tak terlihat terpanca darinya Membuat semua orang merasa tertekan Sementara itu Di dalam pavilion Tampak Lingkingzu menatap sosok itu dengan kaget Bahkan dengan ketenangannya Dia tidak bisa menahan nafas saat mengenali siapa yang baru saja muncul Lalu Lingkingzu berkata Dia adalah Salah satu dari tiga mastersek di besar gerbang yuan Ren Yuanzi Di sampingnya Seorang wanita lain juga terlihat kaget Tangannya yang seperti batu giok terkepal erat Saat dia berkata dengan suara yang tegang Ini Akan menjadi pertempuran yang sulit bagi Martin Seketika Keheningan mencekam seluruh kota Saat semua orang menatap sosok itu dengan perasaan ngeri dan was-was Tidak ada yang berani berbicara Seolah-olah Satu kata saja bisa mengundang murka Sosok misterius di langit itu Nama sosok itu mulai bergembar di antara kerumunan Bisikan pelan yang penuh rasa takut Pada saat ini Nama Ren Yuanzi sempat diucapkan dengan nada tercekik oleh salah satu dari mereka yang berada di bawah Ren Yuanzi bukanlah orang biasa Dia adalah salah satu dari tiga mastersek di besar gerbang yuan Yang saat disegani tidak hanya di wilayah suan timur Tetapi di seluruh negeri Jarang ada orang yang bisa melihatnya Karena dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan tertutup Banyak yang hanya mendengar namanya dalam cerita-cerita tentang kekuatannya yang legendaris Tetapi sekarang Di hadapan mereka Dia muncul dalam wujud nyata Membuat banyak hati bergetar ketakutan Di momen serupa Tepatnya di langit Empat sosok lainnya Yaitu Kilai dan tiga orang lainnya Tampak ketakutan saat mereka saling memandang Mereka sadar Di hadapan kekuatan sebesar Ren Yuanzi Bahkan mereka merasa sangat kecil dan tidak berdaya Murid-murid sekter dou yang ada di tempat itu pun mulai panik Bagi mereka Ren Yuanzi adalah legenda hidup yang tidak pernah mereka bayangkan bisa mereka temui Sehingga Ketakutan mulai merayap masuk ke dalam hati mereka Seperti kabut hitam yang menyelimuti malam Di antara kerumunan Ying Xiaoxo yang berwajah pucat berdiri dengan gelisah Tangannya yang seputih batu giok menggegam rat-rat Rasa takut menjalar dari dalam hatinya Seolah-olah ada sesuatu yang buruk akan terjadi Dengan nada cemas Dia berbesik kepada adiknya Ying Wanwan yang juga terlihat gelisah Tidak apa-apa Di tempat yang sama Lin Dong berdiri dengan tenang Namun di dalam dirinya Amarah membara Ketika Ren Yuanzi muncul Dia bisa merasakan bahaya yang datang dari sosok tersebut Tinjunya mengepal rat saat dia menatap ke arah sosok di langit Dengan tatapan yang penuh tekat Di sampingnya Xiaoyan juga tampak waspada Bulu-bulunya berdiri tegak seperti jarum Pertanda bahwa dia merasakan ancaman besar dari Ren Yuanzi Sementara itu Martin yang biasanya selalu tampak santai Kini menunjukkan ekspresi serius Senyumnya yang tampan telah menghilang Digantikan oleh ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya Dengan nada rendah Martin berkata Ren Yuanzi Siapa yang menyakap bahwa seseorang sepertimu akan muncul di sini Ren Yuanzi hanya tertawa pelan mendengar perkataan Martin Tanpa mengindahkan orang-orang di sekitarnya Dia memusatkan perhatiannya pada Martin Kemudian Dengan nada suara yang penuh dengan keangkuan Dia berkata Kamu tahu tentang dendam antara ras Iblis Martin kuno dan gerbang Yuan kami bukan? Jadi Kenapa kamu masih berani menginjakkan kaki Di wilayah ini dan membunuh anggota gerbang Yuan Sambil tersenyum dingin Martin berkata Aku membunuh siapapun yang aku inginkan Tidak perlu keberanian untuk itu Kamu hanya berani menyembunyikan diri di wilayah swan timur Coba lihat apakah kamu Masih berani berbicara besar jika kamu keluar dari sini Ren Yuanzi hanya tertawa kecil mendengar jawaban Martin Ia tertawa sambil berkata Kamu benar Bahkan aku tidak akan dengan mudah meninggalkan wilayah swan timur ini Bagaimanapun juga Tempat ini adalah wilayah kami Dan karena kamu sudah datang ke sini Kamu tidak perlu pergi lagi Saat ini Martin tahu betul bahwa dia tidak berada pada puncak kekuatannya Dan menghadapi Ren Yuanzi dalam keadaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya Tapi dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan Tiba-tiba Api hitam keunguan mulai membarat di sekeliling tubuhnya Menciptakan aura yang menakutkan di sekitarnya Namun Ren Yuanzi tampaknya tidak terpengaruh oleh hal itu Lalu Dengan nada santai Ren Yuanzi berkata Aku bisa merasakan Bahwa kekuatanmu tidak seharusnya terbatas pada ini Tapi saat ini Kamu bukan tandinganku Ren Yuanzi kemudian mengalihkan pandangannya ke Lindong Yang berdiri tidak jauh dari sana Dengan senyum tipis yang tidak tulus Dia berkata Kamu pasti Lindong Anak muda yang telah membunuh 500 murid gerbang Yuan kami bukan? Mendengar pertanyaan Ren Yuanzi Tatapan Lindong pun menjadi semakin mengeras Tetapi dia tetap berdiri teguh Menatap Ren Yuanzi dengan penuh tekat Di waktu yang sama Ren Yuanzi kembali berkata Kamu memang kejam untuk usiamu Niat membunuhmu terlalu kuat Kamu harus ikut denganku Kembali ke gerbang Yuan dan menekan niat membunuh itu Setelah itu Ying Yuanzi bisa datang menjemputmu Lindong yang merasa amarannya mendidih pun meresponnya dengan berkata Oh Sebagai master sekte gerbang Yuan yang terhormat Anda sungguh tidak menghargai Aturan yang ditetapkan oleh delapan sekte besar Sontak Ren Yuanzi tertawa kecil Sambil menjawab perkataan Lindong Aturan Jika kamu cukup kuat Kamu bisa mengubah aturan itu jika kamu mau Aturan yang kamu sebutkan itu tidak ada artinya bagiku Jadi Tidak usah coba-coba menghentikanku dengan trik anak-anak seperti itu Dengan itu Ren Yuanzi melampengkan tangannya dan ruang di sekitar Lindong mulai melengkung dan terdistorsi Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan Mulai meresap dari ruang yang terdistorsi itu siap menghancurkan Lindong Namun sebelum kekuatan itu bisa mencapai Lindong Api hitam keungguan Martin tiba-tiba meledak menyapu langit dan menghancurkan ruang yang terdistorsi itu Pada waktu ini terlihat wajah Martin menunjukkan amarah yang luar biasa dan dengan suara tegas dia berkata Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya Meskipun begitu Ren Yuanzi hanya tersenyum dingin Lalu dengan jentikan jarinya Lima pilar cahaya muncul dari ujung jarinya Dan membentuk penjara cahaya yang menahan Martin di dalamnya Fluktuasi energi yang aneh dan kuat mulai terpancar dari penjara itu Membuat Martin tidak besar melawan Meskipun Martin mencoba menyerang dengan api hitam keungguan yang membara Penjara cahaya itu tetap tidak tergoyahkan Dalam keadaan terjebit seperti itu Martin tidak punya pilihan lain selain mengambil bentuk aslinya Sebagai Martin setan surgawi Tubuhnya membesar dengan cepat Dan dalam beberapa saat Sekor binatang raksasa dengan sayap hitam keungguan Sepanjang seribu kaki muncul di langit Martin iblis surgawi itu mengaum dengan suara yang mengguncang bumi Dengan cakar-cakar raksasanya Dia menghantam penjara cahaya dengan kekuatan penuh Dan akhirnya berhasil menghancurkannya Dan setelah bebas Saya peraksasa dari iblis Martin surgawi Terbentang penuh Menutupi langit dengan aura yang mengerikan Namun Renuansi tetap tenang dan tersenyum sambil berkata Sudah berapa tahun Sejak aku berhadapan dengan Martin setan surgawi Baiklah Hari ini aku akan bermain denganmu Sehingga Pertempuran pun dimulai Tornado api hitam keungguan yang mengerikan Mulai terbentuk di udara Siap menghancurkan apapun yang menghalanginya Namun Renuansi hanya tersenyum dan merentangkan tangannya Mengendalikan kekuatan Iwan di sekitarnya Dengan mudah Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak lur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh